Halo guys, balik lagi di Roxy Channel Kali ini gue akan masuk di Artbisop nest Disini gue udah level 53 Dan sekalian kita bandingkan ya Equip SDN atau Equip Artbisop Mana yang lebih tinggi statusnya Oke langsung saja Gue baru aja naik nih Masuk isi ya, normalnya di level berapa nih normalnya? Mungkin 5-4 ya Atau 5-3 juga, tapi harus Tapi harus nyelesaikan isi dulu ya Mungkin harus nyelesaikan isi dulu Baru normalnya bisa dilihat kapan kebukanya gitu Ini hari Sabtu Jadi sepertinya kita bakal pake NPC Kalo pake NPC sebenernya agak lambat gitu ya Soalnya damage karakter asli gitu itu lebih sakit Dibanding kalo misalnya kita pake NPC Tomen-tomen ini gue nge-record di sore hari nih ya Muka gue cerah banget pak Bagi ini Pake Geren dah Keren soalnya Geren Ini Geren sama Valkus itu ibarat Naruto sama Sasuke Kalau Valkus itu Sasuke-nya Geren-nya itu Naruto pak ya Geren ini tuh paladin sebenernya Tipe-tipe support gitulah Tapi ada sihir-sihirnya juga ya Gincuri gila nantinya coy Wuh kita harus kesana nih Eh, misalkan coy Nah, harus kesini Eh, mati Ih, ih, gue sakit banget Waduh Eh, gue kan bisa tampil-tampil gini ya Tampilnya kan cepet ini hero coy Aspager Sakit juga ternyata racunnya ya Waduh Kembaran gue coy Om Ngapain disitu om Ya Udah masuk portal Disuruh masuk portal lagi bro Nah ini dia Arkbisop Kazaman Namanya Kazaman disini ya Well, warnanya agak sedikit Colorful banget disini Colorful banget disini Arkbisopnya dibanding yang tiap di PC Wap Iya, itu efek stone-nya ada tuh Tapi kalau di boss monster Ternyata bisa ya Bawah dulu Gue gak tau nih skill 1-nya Buat apaan Mungkin defense Mungkin defense atau apa itu Gue gak tau lah Wah, kambing Gue gak tau tuh skill-nya coy Venom Blast Witch Buat Ah, menjauh lari Heal dulu Heal Ayo ajar Nice Nah, abis ini Arkbisopnya tuh berubah Menjadi golem Katanya banyak belajar Dragon SM dari video-video gue Katanya Gue gak tau nih Orang kemana ya Oke Langsung aja ajar ya Disini mah gak perlu fokus Ini mah Isi gini Lemparin lagi Prod Leser lagi Mantap sekali Mantap sekali Tambah lagi Tambah lagi No problem Iya Ah, kasih leser lagi Tambah lagi Pak Benuri Behavi ya Gue kayaknya nanti Bakal preview juga deh Upcoming Upcoming Hero-hero yang ada Di Battle of Heroes Nantinya ya Ayo Tadar Ayo Sop 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 Waduh Keren banget ya Ternyata busnya beda-beda ya Ganti-ganti ya Coba ini rank ketiga Nah dapet hebat Ya dapetnya hijau doang Gue kira dapet yang ini Dapet yang biru Ya ah kambing Kasih yang ini boy Gue kira dapet yang biru Mungkin kalo di hardcore kali ya Baru bisa dapet yang biru ya Kalo diisi hijau doang What? Gila ini BP-nya L8 830 ke astaga Seperti mana dah Pake apa lagi kali ini ya Giren aja deh Sumpah gue pake giren Support ada Damage ada Waduh komplit pokoknya dah Enak banget ini Karakter-karakter yang Punya heal Terus DP-nya sakit juga Let's have him Oh yang ini pertama langsung Arbisop nih coy Emang random nih Dapet musuhnya nih Dusuk Awas Awas Venom tuh Venom blast ya Oh Harus pukul ini tuh Harus pukul ini coy Empat ya Wah nantinya lah gue coba juga tuh Next-next run lagi Jadi ada pilar yang harus dikit gitu lah Oh heal ya heal dulu Masuk ini kakak Reza Beb Kok agak tebel kali ini ya Nyan 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 Normal attacknya juga sakit ini ya Yang hero-hero kayak gini Sakit sekali normal attacknya coy Apa lagi kalo yang archer tuh Nah ini yang digetak dulu nih Ah keluar laser tuh Wow ditembak ya Nani Oh berarti harus dua kali ya Harus Apa harus empat gitu ya Oke nice Enggaknya gue udah tau sedikit lah Gue Ini mekanismenya tuh beda tuh Sama yang di DNVC Yang Arbisopnya gitu Kalo di DNVC mah tinggal Kabur aja Maksudnya itu tinggal melebar ya Menyebar gitu Agak jauhan gitu Sama Arbisopnya Untuk menghindarin racun Soalnya areanya emang luas banget Tapi disini harus Ngeklik pilar gitu lah Halu hancurin pilar-pilar gitu Oh gak kena boy Mana waduh Lompatannya jauh juga Ternyata coy Nah Kon ini dulu perasaan gak Oke ngerah ya Kambing Ditarik gua Ditarik gua Pernah ngasem kau Mentarek aja Laitan lagi Healnya giren tuh enak banget ya Berasa banget gitu Hei brother This is my brother Oke Honus golem namanya Ini Wisdomnya belum nongol di atas tuh Tapi di atas ya Kalo di Isi kita harus naik ke atas gitu ya Ada mekanisme yang harus kita Hit Arbisopnya di bagian atas Tapi disini gak ada Nah gua gak tau itu Bawa ke tempatan Hup 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 Waduh itu Ngindarinya gimana sih ya Tidak Tidak Lagi Karyo 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 Buset Tanya dije Tusuk Ah kasih lagi Waduh buset Apaan tuh Nyebar dia ajar lagi tutup lagi ayo Hai susah banget dapat cek sekarang nih Oke itu udah tadi arti softness nya sekarang kita cek ya bandingin arti softness atau nih kalau kalian ngelihat magic atau bp-magic apa ya kualifikasi magic yaitu sekitar 12.000 lah ya ini gua udah refine juga sih yang kualifikasi magic ini tuh dari hasil refine coy jadi kalau pertama-tama dulu awalnya gue dapat sembah 11 kali itu jadi ini bisa mentok sampai kalau mentok itu mentok ngerifanya 13200 maksimum kualifikasi magicnya kalau kalian ngerifanya mentok ya terus kita coba seco cek aku iso kepala aja kita cek sini nah kepalanya itu cuman 9600 bandingannya sama apokalipun jauh juga sih sekitar 3000 ya kalau mau dibandingkan sama apokalips defense nya juga masih lebih tinggi si Dragon set bonusnya set bonus kita lihat dulu sih si Dragon berapa si Dragon juga masih lebih tinggi set bonusnya dibanding art bisop kepala tuh 9000 doang yang tangan 9000 juga atau 9000 sih dari kepala dari kepala sampai tangan yang ini 12.000 yang ini 12.000 juga beda jauh ya untuknya weaponnya juga oh bedanya lumayan beda jauh lumayan beda jauh itu mah terus magic attack nya juga disini 2400 untuk art bisop dan si Dragon itu 3300 banyak banget ya perbandingannya beda jauh ya Nah itu yang kepo sama perbandingan set SDN juga art bisop Oke guys sampai disini untuk video gua kali ini terima kasih banyak buat saya udah menonton jangan lupa subscribe share likenya secretizen